Ya pemirsa jelang pilkada serentak yang akan diadakan Desember mendatang saling sindir. Bahkan menghina masing-masing pasangan calon bupati di Mandailing Natal, Sumatera Utara marak dilakukan para simpatisan pendukung. Namun hal ini dilakukan tidak secara terbuka, melainkan lewat media sosial dengan menggunakan akun anonim atau akun palsu. Kalangan pengguna media sosial di Mandailing Natal, Sumatera Utara saat ini dihebohkan oleh ulah segelintir orang yang menggunakan akun anonim atau akun palsu untuk menyindir bahkan menghina pasangan calon bupati yang akan maju pada pilkada serentak Desember mendatang. Isi hujatannya tidak main-main, bahkan sebagian orang percaya bahwa informasi yang dimuat pemilik akun anonim tersebut dalam statusnya merupakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Seorang calon bupati Mandailing Natal, Yusuf Nasution, menyayangkan ulah oknum yang melakukan hal ini. Yusuf meminta masyarakat untuk jeli dan tak mudah percaya atas tudingan yang ditulis si pemilik akun palsu. Saya pikir biarlah alam yang menjawabnya. Kita tidak usah kita melaporkan kemana-kemana. Karena mereka juga adalah orang Madinah. Orang Madinah yang mungkin belum perlu pendidikan politik yang lebih bagus kepada beliau agar ke depan nanti jangan lagi ada hal-hal terjadi seperti ini. Pembunuhan karakter. Karena mempindah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Manaknya akun anonim yang mendiskreditkan pasangan calon bupati tersebut cukup meresahkan para kandidat karena dikhawatirkan masyarakat dan para pemilih terpengaruh dengan tulisan di media sosial tersebut. Dari Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubies memberitakan.